Jadi bulan Rojab ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita kembali kepada Allah. Coba kita pikir kapan bilang ya Allah ampuni ya Allah, ampuni semua kebodohanku ya Allah, ampuni semua kezoliman, kemaksiatan yang aku lakukan ya Allah. Muhasabah diri itu atau meminta ampun kepada Allah itu hendaknya dilakukan setiap saat. Jadi kalau ada orang yang tanya kapan sih sholat tawad itu dilakukan setiap saat. Dalam satu hari teman-teman dosanya banyak gak kira-kira banyak. Yang kita sadar maupun gak kita sadar mungkin ada dosa mata kita, dosa hati kita, dosa tangan, dosa lisan dan sebagainya banyak. Jadi kalau bisa sholat tawad setiap hari kenapa enggak? Dua rokaat gitu. Sebelum teman-teman meminta sesuatu sama Allah dengan sholat hajat, di Kiamulayil misalnya ya. Teman-teman sholat dulu dua rokaat, sholat tawad gitu. Karena kalau teman-teman bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, salah satu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Doa kita naik kalau maksiatnya masih banyak, bagaimana cara doa itu tertembus ke langitnya Allah SWT. Jadi perbanyak dengan bertaubat, beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Masya Allah SWT di berbagai macam cabang, walaupun teman-teman yang saat ini sedang bekerja atau bertugas atau fokus di rumah, Masya Allah. Hari ini kita bertemu lagi setelah pekan lalu tidak bertemu karena mohon izin Umar baru kembali dari Umroh baru dua hari yang lalu. Jadi hari ini Alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai bulan Rojab ya. Bulan yang kita akan masuki dan tak terasa setelah Rojab Syakban dan tak terasa akan memasuki bulan Suci Ramadhan kalau umur kita sampai di bulan Suci Ramadhan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, rasanya baru kemarin kita melaksanakan tarawih. Rasanya baru kemarin sahur, baru kemarin iftar ya buka puasa bareng-bareng. Yang penuh dengan keindahan itu dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bulan Suci Ramadhan. Namun untuk memasuki bulan Suci Ramadhan tentu tidak bisa begitu saja tanpa ada persiapan. Makanya ada yang namanya bulan-bulan sebelumnya, ada namanya bulan Rojab, ada yang namanya bulan Syakban. Hari ini karena kita akan memasuki bulan Rojab, maka kita akan membahas mengenai bulan Rojab itu sendiri. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bahwa bulan Rojab ini adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Syakban. Jadi bulan Rojab ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Syakban. Dan bulan Rojab ini istimewa, sama seperti tiga bulan lainnya. Jadi ada empat bulan yang disebut sebagai bulan Haram. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat. Teman-teman lihat dulu dalam surah At-Tawbah ayat ke-36. Surah At-Tawbah ayat ke-36 ini membahaslah tentang salah satunya bulan Rojab. Apa kata Allah SWT dalam surah At-Tawbah ayat ke-36? Allah SWT berfirman, Dalam surah At-Tawbah ayat ke-36, Allah SWT berfirman, kata Allah, Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan. Dalam satu tahun ada dua belas bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara dua belas bulan itu ada empat bulan yang disebut bulan Haram, kata Allah. Ada yang disebut sebagai empat bulan Haram. Bulan apakah itu? Dalam empat bulan ini, kata Allah, dalam surah At-Tawbah ayat ke-36, Kamu jangan menganiaya diri kamu sendiri, jangan berbuat zolim istilahnya dalam empat bulan ini. Nah empat bulan ini apa aja sih? Yang disebut bulan Haram, yang Allah bilang jangan menganiaya dirimu sendiri, Jangan menganiaya diri sendiri maksudnya apa sih? Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Karena kalau engkau menganiaya dirimu sendiri, Atau kalau menganiaya kan kita berbuat jahat pada diri sendiri. Artinya apa sih? Kalau kita buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kalau kita buat maksiat, kita sedang melukai diri kita sendiri. Karena dengan sengaja kita membawa diri kita ke nerakannya Allah. Maka Allah katakan jangan kita menganiaya diri kita sendiri. Jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Khususnya di empat bulan Haram ini. Empat bulan Haram ini apa saja sih? Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis Surat Bukhari Muslim, Empat bulan Haram, Di antaranya adalah bulan Gul Qa'dah, Zul Hijjah, Muharram, Dan juga bulan Rajab. Jadi empat bulan yang disebut sebagai bulan Haram adalah Bulan Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Dan satu bulan lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini yang tadi Umar katakan, Bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Syekhaban. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Dan Rajab. Ini empat bulan yang istimewa, Yang Allah katakan dalam Surah At-Tawbah ayat 36 tadi, Jangan kau menganiaya dirimu sendiri, Jangan kau jahat pada dirimu sendiri, Jangan kau zolim pada dirimu sendiri, Alias jangan banyak buat dosa, Jangan banyak buat maksiat, Khususnya di empat bulan ini. Baik, Kita lihat teman-teman semua, Kenapa sih bulan-bulan ini, Empat bulan ini ya, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Dan Rajab, Ini disebut sebagai bulan Haram. Kenapa disebut sebagai bulan Haram, Karena terdapat dua makna sebetulnya. Pertama, Di bulan Haram ini, Di empat bulan Haram ini, Di zaman dulu, Ini diharamkan berbagai macam pembunuhan, Kemaksiatan, Dosa-dosa, Bahkan orang-orang jahiliah sekalipun, Di masa dulu, Mereka meyakini bahwa, Salah satunya bulan Rajab ini, Di antara empat bulan lainnya ini, Ini memang mereka tidak melakukan pembunuhan, Tidak melakukan peperangan, Bukan peperangan, Maksudnya tidak melukai orang, Tidak melakukan suatu kejahatan. Di zaman jahiliah pun sebenarnya terjadi seperti itu. Mereka meyakini itu. Kemudian yang kedua, Disebut bulan Haram, Karena mereka semua meyakini bahwa, Adanya larangan-larangan, Untuk melakukan perbuatan haram itu, Lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya, Karena mulianya bulan ini. Jadi, Larangan untuk berbuat haram, Larangan untuk berbuat maksiat, Lebih ditekankan, Di bulan empat bulan ini, Dibanding bulan-bulan lainnya, Karena sangking mulianya empat bulan ini. Sangking mulianya, Dhuqadah, 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 Jadi di zaman jahiliah sekalipun, Mereka tidak melakukan pembunuhan. Kemudian yang kedua, Mereka juga tidak berusaha, Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Perbuatan-perbuatan, Yang buruk-buruk, Karena sangking mulianya bulan-bulan ini. Jadi, Artinya apa? Artinya kebalikannya, Artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, Tentu itu, Sangat diutamakan. Kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman dulu, Mereka sangat suka sekali melakukan puasa, Di bulan haram ini, Di empat bulan haram ini. Melakukan berbagai macam amal soleh, Khususnya bulan puasa di, Khususnya puasa di bulan haram ini. Gitu ya. Ibnu Abbas, Salah seorang sahabat nabi, Kata beliau, Allah menghususkan empat bulan ini, Sebagai bulan haram, Dianggap sebagai bulan yang suci, Dimana kalau kita melakukan maksiat, Di empat bulan tersebut, Maka dosanya akan lebih besar. Dan kalau kita melakukan amal soleh, Di empat bulan ini, Maka pahalanya lebih banyak. Jadi banyak orang yang abai, Bahkan tidak tahu, Tentang rojab, Tentang bulan-bulan haram lainnya, Sehingga mereka melalui bulan ini, Dengan begitu saja. Padahal andaikan kita tahu, Bahwa bulan rojab ini disebutkan, Dalam hadis Rasulullah, Bahkan dikategorikan sebagai empat bulan suci, Maka kita mulai besok, Sudah mulai buat rencana, Plan, Ibadah-ibadah, Apa saja yang mau kita lakukan. Poses sunnah, Apa yang mau kita tambah misalnya. Atau sholat malam, Yang seperti apa yang mau kita lakukan. Mungkin kita sholat, Malam cuma dua rokaat, Kita mau tambah lagi jadi empat rokaat, Jadi enam rokaat. Mungkin hanya kita bertekad, Untuk tidak mau meninggalkan. Ini mumpung masih 2024 awal ya teman-teman. Sekaligus kita buat resolusi, Mau jadi diri yang lebih baik. Khususnya dalam hal ibadah, Harus ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi memasuki bulan rojab, Berarti harus ada yang berbeda, Dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Mari kita lihat teman-teman semua, Kita tahu bahwa, Orang-orang soleh di zaman terdahulu, Kita menemukan riwayat, Dimana para sahabat-sahabat, Betul-betul mempersiapkan Ramadan, Dengan sebaik-baiknya. Mereka berbulan-bulan lamanya, Betul-betul berusaha, Untuk mempersiapkan Ramadan, Meminta kepada Allah, Agar umurnya disampaikan, Di bulan suci Ramadan, Baru setelah Ramadan selesai, Mereka kembali kepada Allah, Dengan berdoa, Agar amalnya diterima. Tapi kalau kita lihat, Artinya beliau-beliau ini, Tidak tiba-tiba saja masuk Ramadan, Tanpa persiapan. Persiapannya banyak yang beliau-beliau lakukan, Untuk penyambut Ramadan. Khususnya dimulai dari, Bulan rojab ini. Baik kita lihat teman-teman semua, Ada cara-cara, Untuk kita mempersiapkan bulan Ramadan, Khususnya di bulan rojab ini. Apa saja, Cara kita dalam mempersiapkan bulan Ramadan, Di bulan rojab ini. Pertama adalah, Kita menghormati, Bulan rojab. Cara kita mempersiapkan Ramadan, Di bulan rojab adalah, Yang pertama, Kita menghormati bulan rojab. Dari hadith yang diruayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. bersabta, Bahwa bulan rojab adalah, Salah satu favoritnya, Bulannya Allah s.w.t. Salah satu favorit bulan Allah s.w.t. Allah salah satunya sangat menyukai, Bulan rojab ini. Maka kita hormati bulan rojab. Cara menghormati bulan rojab itu bagaimana? Pertama adalah dengan cara, Puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Kita hidupkan puasa, Yang mungkin teman-teman belum terbiasa, Puasa Senin-Kamis, Hidupkan puasa Senin-Kamis. Atau puasa pada Ayamul Bid, Pertengahan bulan, 13, 14, 15, Pertengahan bulan. Teman-teman, Puasa tentu yang paling bagus sekali, Puasa Daud, Masya Allah ya. Umat temui banyak sekali orang-orang hebat, Sudah terbiasa dengan puasa-puasa Daud. Teman-teman, Tahu tidak, Bahwa ulama itu mengatakan, Kalau kalian ingin berhenti dari perbuatan dosa, Jawabannya adalah dengan berpuasa. Puasa. Kadang-kadang kita tanya, Gimana cara saya berhenti dari perbuatan dosa? Tidak bisa. Saya mau sekali, Tapi kok susah? Tidak bisa. Maka jawabannya adalah puasa. Ulama mengatakan, Kalau kita ingin berhenti dari perbuatan dosa, Jawabannya adalah puasa. Kenapa? Karena puasa itu mendidik, Dan melatih jiwa kita, Memperkuat, Menambah keinginan kita untuk berbuat baik. Yang nanti buahnya adalah ketakuan kepada Allah SWT. Teman-teman, Coba aja puasa. Selain kami, Satu puasa Daud, Dan sebagainya, Keinginan untuk berbuat maksiat itu terkikis. Ya kan? Kalau kita berpuasa kan. Malah justru ketika kita berpuasa itu, Membuahkan semangat untuk, Terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena apa teman-teman semua? Karena kita tahu bahwa orang yang puasa itu, Mereka itu sesungguhnya, Bukan puasa makan dan minum. Tapi berpuasanya anggota badan, Dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu puasa. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, Tapi menahan anggota badan dari berbagai macam perbuatan dosa. Menahan lisannya dari kata-kata dusta. Menahan lisannya dari kata-kata keji. Menahan lisannya dari ucapan-ucapan falsu. Menahan kemaluannya dari berbuat zina. Misalnya ya. Jadi mereka, Orang-orang yang berpuasa, Akan berusaha menjaga agar tidak merusak puasanya. Ya kan? Teman-teman yang sedang puasa dan kondisi lapar, Teman-teman pasti berusaha untuk menjaga puasa teman-teman. Mau marah, aduh. Saya lagi puasa. Mau ngomongin orang, Gak jadi deh. Saya lagi puasa. Mau nonton yang porno-porno misalnya ya, Atau sesuatu yang buruk gitu. Atau sesuatu yang tidak patut dilihat, Saya mau puasa. Jadi puasa itu benteng betul-betul teman-teman semua. Mau menemui sang kekasih misalnya, Yang bukan wahram. Gak, saya lagi puasa gitu. Ya kan? Jadi puasa itu benteng bagi teman-teman semua. Ada satu hadis dalam hadis surat Bukhari menyebutkan, Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, Dan pengamalannya, Dan tidak meninggalkan amal-amal kebodohan, Maka Allah tidak memerlukan puasanya. Allah gak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Orang yang puasa pasti secara otomatis, Dia menahan dirinya, Anggota badannya dari perbuatan dosa. Jadi, Kalau mau mempersiapkan Ramadan, Di bulan Rojab ini, Kita menghormati bulan Rojab, Salah satunya adalah dengan banyak beramal soleh, Salah satunya adalah dengan berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, Otomatis kita berusaha, Berhenti dari perbuatan macam maksiat. Termasuk kalau teman-teman yang belum ganti puasa, Yang belum bayar puasa, Ketika Ramadan kemarin hutangnya banyak, Karena haid misalnya, Teman-teman mulai nyicil ganti puasanya. Dari sekarang misalnya. Karena, Teman-teman tahu ya, Kalau kita ganti puasa itu boleh kapan aja. Kita gak boleh puasa pada saat Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tashrik 11, 12, 13, Zulheja, Pada hari Jumat yang sendirian. Kalau mau melakukan puasanya, Harus di hari Sabtunya juga, Atau hari Kamisnya juga, Pada pekan yang sama. Itu yang gak boleh puasa. Tapi sisanya teman-teman boleh puasa, Untuk mengganti puasa teman-teman, Yang kemarin mungkin haid, Bolongnya banyak. Kalau kita lihat, Siti Aishirat Dari Hu'anham, Mengganti puasanya banyaknya di bulan Syakban. Karena, Suami beliau, Nabi Muhammad SAW, Memiliki keperluan kepada beliau. Tapi kalau teman-teman punya keleluasaan, Jangan ditunda-tunda. Untuk bisa mengganti, Puasa teman-teman semua, Yang bolong-bolong ketika Ramadan tahun lalu. Kemudian apalagi, Yang harus dilakukan di bulan Rojab ini, Untuk mempersiapkan diri, Menyambut Ramadan selain banyak berpuasa, Atau banyak beramal solih. Kedua, Banyak-banyak minta ampun, Sama Allah SWT. Banyak-banyak mohon ampun, Kepada Allah SWT. Apa kata Allah SWT teman-teman semua? Dengan kemuliaan, Dan dengan keagunganku, Aku akan terus mengampuni mereka, Selama mereka meminta pengampunan dariku. Allah mengampuni semua dosa-dosa, Yang kita lakukan. Jadi coba kita merendung pada diri kita sendiri, Kapan ya kita terakhir mengadu kepada Allah? Kapan kita terakhir duduk, Dengan khusyuk, Mengalirkan air mata kepada Allah SWT. Kapan kita terakhir kali, Berkata pada Allah, Ya Allah ampuni aku, Ya Allah maafin aku, Ya Allah kapan terakhir kali teman-teman mengucapkan itu? Sekarang sudah saatnya, Teman-teman kembali lagi kepada Allah, Setiap malam, Setiap saat, Dikiam mulail teman-teman, Teman-teman datang kepada Allah, Teman-teman minta ampun sama Allah. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ceramah ini. Kemarin Uma Umroh, Bersama dua adik Uma, Dr. Cindy sama Ricis, Dan kami pergi ke salah satu tempat yang mustajab dalam berdoa, Yaitu Raudah, Di Masjid Nabawi di Madinah. Ada di Uma mengatakan begini, Ketika sampai di Raudah, Sebenarnya kami itu sudah menyiapkan doa yang banyak. Karena Raudah itu kan bagian dari taman syurga, Dimana kalau kita doa, Yang salah satu tempat yang mustajab dalam berdoa. Namun apa kata kedua adik? Kami lama berkesempatan di Raudah untuk berdoa. Kata adik-adik Uma, Kami sudah mempersiapkan banyak sekali doa-doa, Tapi begitu sampai Raudah, Yang kami lakukan adalah, Minta ampun, Terus menerus sama Allah. Mau minta sama Allah, Tapi belum bisa terucap. Yang ada cuma nangis, Dan minta ampun, Atas semua dosa-dosa yang sudah dilakukan selama ini, Di hadapan Allah SWT. Jadi Uma juga ingin menasihati diri rumah sendiri, Dan kita semua harus ada waktu bagi diri kita, Dalam satu hari itu teman-teman semua, Untuk kita banyak menangis, Mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama ini. Mengingat maksiat keburukan yang sudah kita lakukan selama ini. Allah SWT sudah sangat baik, Luar biasa, Karena menyembunyikan semua dosa-dosa yang kau pernah lakukan. Allah menutupi itu, Supaya orang-orang masih menghormatimu, Orang-orang masih mencintaimu, Orang-orang masih berdekatan denganmu. Allah menyembunyikan dosa-dosamu itu, Karena Allah masih berharap dan berkeinginan kita kembali kepada Allah, Dan menghentikan perbuatan dosa itu. Jadi sebegitu baiknya Allah kepada diri kita, Allah masih kasih waktu untuk tidak mempermalukan kita, Di hadapan banyak orang, teman-teman semua. Jadi bulan Rojab ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita kembali kepada Allah. Coba kita pikir kapan-kapan bilang, Ya Allah ampuni ya Allah, Ampuni semua kebodohanku ya Allah, Ampuni semua kedoliman kemaksiatan yang aku lakukan ya Allah. Mohasabah diri itu, Atau meminta ampun kepada Allah itu, Hendaknya dilakukan setiap saat. Jadi kalau ada orang yang tanya, Kapan sih sholat-tobat itu dilakukan setiap saat? Dalam satu hari teman-teman dosanya banyak gak? Kira-kira banyak. Yang kita sadar maupun gak kita sadar, Mungkin ada dosa mata kita, Dosa hati kita, Dosa tangan, Dosa lisan, Dan sebagainya banyak. Jadi kalau bisa sholat-tobat setiap hari, Kenapa enggak? Dua rokaat gitu. Sebelum teman-teman meminta sesuatu sama Allah dengan sholat hajat, Dikiamulayil misalnya ya, Teman-teman sholat dulu dua rokaat, Sholat-tobat gitu. Karena kalau teman-teman bertaubat kepada Allah, Meminta ampun kepada Allah, Salah satu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Doa kita naik, Kalau maksiatnya masih banyak, Bagaimana cara doa itu tertembus ke langitnya Allah SWT. Jadi perbanyak dengan bertaubat, beristighfar. Dan juga teman-teman semua, Kenapa di bulan rojab ini, Memperbanyak bertaubat kepada Allah SWT, Supaya ketika masuk ke bulan suci Ramadan, Hati kita sudah bersih. Hati kita sudah bersih. Kenapa? Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, Masih ada dosa yang menempel dalam tubuh kita, Maka bisa jadi dosa tersebut akan menghilangkan kenikmatan kita beribadah di bulan Ramadan. Ya enggak? Kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, Sampai bulan Ramadan, Bisa jadi kita enggak bersemangat melakukan ibadah di Ramadan. Dan bisa jadi kita enggak menikmati tarawih kita, Enggak nikmati tadarus kita, Enggak nikmati puasa kita. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya sangat penting. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Membersihkan hati kita, Dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah SWT. Kata salah seorang ulama, Salah satu dampak dari perbuatan maksiat, Ialah kita tidak dapat menemukan manisnya iman, Manisnya ketaatan, Dan manisnya beribadah kepada Allah. Jadi kalau teman-teman ngerasa baca Quran bosan, Capek, Kamu layel itu kayaknya berat banget, Mungkin salah satu alasannya, Karena masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi membuat diri kita terhindar dari kenikmatan, Merasakan nikmat dalam beribadah. Kalian minta sama Allah, Ya Allah berikan kita kenikmatan dalam beribadah. Karena kalau kita sudah nikmat, Kita akan berlama-lama dalam melakukannya. Ya enggak? Kalau teman-teman sudah nikmat, Mendapatkan nikmatnya iman, Nikmatnya Islam, Nikmatnya beribadah, Teman-teman akan berlama-lama dengan Qurannya. Berlama-lama dengan kiamulayilnya. Berlama-lama dengan doanya, Dengan pikirnya. Itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, Islam, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah? أَعُوْضِ بِاللَّهِ مِنَا شَيَطَنُ رَجِيمُ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا Dan seterusnya. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, Bertawbatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mungkin diantara kita ada yang belasan tahun jadi orang baik terus. Dan kadang-kadang kita nggak nyangka ketika kita terjatuh dalam satu dosa. Kok orang kayak saya bisa buat dosa kayak gini ya? Nggak nyangka kok orang yang saya pikir diri saya ini kuat, diri saya ini soleh luar biasa. Kok saya bisa terjebak dalam dosa yang seperti ini? Semua orang punya dosanya masing-masing. Maka Allah katakan, Wahai orang-orang beriman, Bertawbatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Matahrim ayat ke-8. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa, teman-teman. Semua dari kita melakukan dosa, melakukan keburukan. Dan di satu sisi kita tahu bahwa dosa itu mengasingkan, menjauhkan seorang hamba dari taufik Allah. Dosa itu menjauhkan seorang hamba dari pertolongannya Allah SWT. sehingga dia lemah dalam beramal soleh. Itu dosa. Dosa-dosa yang masih kita lakukan membuat kita lemah dalam beramal soleh. Dosa-dosa yang kita lakukan membuat kita tidak berdaya, tidak bisa punya kekuatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Makanya kalau di sini kan banyaknya ratusan para penghafal Quran bergabung di sini teman-teman semua. Ada 450 lebih para penghafal Quran yang bergabung di tempat ini, di Zoom kali ini. Teman-teman merasakan, kalau teman-teman dalam kondisi yang banyak dosanya, atau banyak sakit hati, atau banyak penyakit hati dalam hati, teman-teman tidak akan fokus, tidak akan konsentrasi untuk bisa menghafalkan Quran itu akan susah. Kalau teman-teman lagi melakukan maksiat, itu kelihatan banget, kerasa banget. Kalau teman-teman mau menghafalkan Quran, kerasa banget. Entah teman-teman jadi males, teman-teman jadi jenuh, jadi nggak semangat. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan. Makanya terlihat dan terasa sekali bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, ketika dia ada buat maksiat sedikit, dia akan rasa kesulitan dalam berinteraksi dengan sesuatu yang kita sebut-sebut sebagai cahaya itu. Dosa itu kegelapan, dosa itu sesuatu yang gelap, tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang kita sebut sebagai cahaya. Begitulah teman-teman semua. Jadi di bulan Rojab ini, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita banyak meminta ampun, meluangkan waktu, meminta ampun kepada Allah SWT. Ada waktu 24 jam dalam kehidupan kita, ada waktu untuk kita bisa kerja, bisa belajar, tapi ada waktu kita untuk berdua-duaan dengan Allah, untuk menangis si dosa-dosa kita setiap malam. Kan seperti yang teman-teman tahu, ada tujuh golongan orang yang Allah naungi di Padang Mahsyar nanti. Setelah kita hidup di dunia, kita mati masuk dalam alam kubur, kemudian kita dihidupkan kembali ke Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu mataharinya diletakkan di atas kepala kita, semua orang dalam keadaan telanjang, tak berpakaian, semua orang takut dan menunggu bagaimana keputusan Allah kita mau diletakkan, dimana ditempatkan, dimana semua orang sangat takut. Tapi ada tujuh golongan orang yang Allah naungi, yang Allah kasih pertolongan, siapa mereka salah satunya adalah orang yang selalu mengalirkan air matanya dalam kesendirian di hadapan Allah SWT. Tujuh golongan itu, masing-masing ulang-ulang ya, siapa aja pemimpin yang adil, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang mewakmurkan masjid, orang yang bersatu dan berpisah karena Allah, orang yang diajak berzina, kemudian dia katakan, tidak aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan lilah, kemudian yang ketujuh adalah orang yang mengalirkan air matanya karena takut dan rindu kepada Allah SWT. Air mata itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirinya di hari akhir. Jadi penting bagi kita dalam kehidupan kita ini, dalam sehari-hari kita banyak tawa, banyak bercangkrama, kita banyak berkoneksi dengan manusia-manusia lainnya, tapi harus ada dalam satu hari itu, beberapa saat teman-teman semua, untuk menyendiri dalam kesendirianmu itu, kau kembali mengingat apa yang telah kau lakukan selama seharian, atau apa yang kau lakukan dari kemarin-kemarin, dan mengalirkan air matamu di hadapan Allah SWT. Jadi mengalirkan air mata itu karena air mata penyesalan, air mata dosa, dan air mata harapan, bahwa ada doa-doa yang kita panjatkan, yang kita ingin Allah kabulkan doa kita. Jadi penting dalam satu hari itu harus ada air mata yang keluar di hadapan Allah SWT. Umar nasih hati di rumah sendiri ya, kadang-kadang umat juga manusia biasa, kadang-kadang kalau capek juga bablas ya, tapi kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang bangun, di malam hari untuk meneteskan air mataku. Air mata yang kelak akan bersaksi, dan dia akan tolong kita di hadapan Allah SWT nanti. Air mata yang takut, yang rindu, yang penuh harap kepada Allah SWT. Air mata itu penting dialirkan untuk melembutkan hati kita, teman-teman semua. Seharian kita sibuk dengan urusan dunia, atau mungkin seharian kita ada rasa marah, ada rasa nggak suka, ada rasa nggak tenang dalam dada kita, tapi orang-orang yang selalu meluangkan waktunya bersama Tuhannya, dia akan rasa tenang, dan dia nggak akan rasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena dia punya Allah sebagai kekuatan bagi dirinya. Jadi, kembali lagi di bulan Rajab ini, yang perlu teman-teman, suara umat hilang ya? Nggak kan? Oke, karena ada yang komen suaranya hilang. Lanjut ya. Jadi teman-teman semua, penting bagi kita di bulan Rajab ini, selain kita banyak beramal sholih, salah satunya adalah dengan banyak puasa, kemudian teman-teman banyak minta ampun kepada Allah, kemudian yang ketiga, yang juga penting, yang juga penting teman-teman lakukan adalah dengan meminta maaf dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Itu penting tuh. Sebelum menuju ke bulan Suci Ramadan, penting sekali, selain kita maaf sama Allah, adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita lukai, atau pernah kita sakiti, dan memaafkan orang yang pernah kita sakiti. Alias tidak memutuskan hubungan. Jangan memutuskan hubungan selatu rahmi. Kenapa? Apa kaitannya sama Ramadan? Nanti kita lihat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang yang memutuskan ikatan selatu rahmi, ibadahnya tidak diterima. Rugi banget nih, capek-capek ibadah, tapi nggak diterima oleh Allah SWT di bulan Suci Ramadan nanti, hanya karena kita memutuskan tali selatu rahmi. Apa kata Allah dalam hadis surat Ahmad? Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis, malam, dan Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan selatu rahmi. Yang hari ini masih ada masalah sama ibunya, ayahnya, kakaknya, adeknya, pamannya, bibinya, kerabatnya, nggak ada waktu lagi. Kalau engkau mau masuk ke bulan Suci Ramadan yang amalmu mau diterima oleh Allah SWT, nggak ada waktu lagi selain kita memperbaiki hubungan kekeluargaan kita itu. Umah akan beritahu apa mudorotnya, atau apa buruknya, kalau kita memutuskan tali selatu rahmi. Kalau kita lihat, orang itu jahat sekali sama kita, teman-teman semua, kita minta sama Allah untuk bisa memaafkan dia. Memaafkan dia sebenarnya bukan untuk dia, memaafkan dia itu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita memaafkan seseorang, maka hati kita jadi tenang, hidup kita jadi tenang. Tapi kalau kita marah terus-menerus, hidup kita jadi panas, hidup kita jadi banyak pikiran, dan itu merugikan diri kita. Jadi kita maafkan orang lain, sebenarnya untuk keselamatan diri kita sendiri. Di samping kita ingin amal ibadah kita diterima. Karena Rasul katakan, orang yang memutuskan tali selatu rahmi, maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Perkara memutus tali selatu rahmi, perkara ingin berhubungan kembali, bukan berarti harus melihat lagi. Seperti Rasulullah SAW dengan salah seorang budak ya, Washi, kalau gak salah namanya Washi ya. Washi, maaf, Washi namanya. Pada saat perang, Wuhud, Washi itu kan yang membunuh pamannya Nabi Hamza bin Abdul Muttalib. Ketika Washi masuk Islam, Rasulullah maafkan Washi kok, hanya saja Rasulullah gak bisa lagi memandang wajah Washi dari dekat. Karena kalau Rasulullah memandang wajah Washi, akan teringat semua kejadian-kejadian yang menyakitkan hati Rasul. Artinya Rasul memaafkan. Begitu pula dengan kita, kalau ada orang yang jahat, yang pernah melukai hati kita, kita maafkan. Walaupun kita gak bisa ketemu, gak bisa lihat wajahnya, gak apa-apa. Tapi hati kita bersih. Kita maafkan, gak ada dendam di sini. Begitu teman-teman semua. Itu menyelamatkan kehidupan kita. Ataupun ada lagi yang mengatakan, saya sudah menyambung tali Suratul Rahmi, tapi dia gak mau nyambung. Itu urusan dia. Urusan kita adalah kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Urusan dia gak mau menyambung tali Suratul Rahmi, itu urusan dia dengan Allah SWT. Urusan kita gak ada lagi marah di sini, gak ada benci, kita sudah berusaha untuk menyambung, ya sudah. Itu urusan kita, untuk menyambung tali Suratul Rahmi. Umum menambahkan sedikit, ada beberapa bahaya bagi orang-orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi. Ini penting, menyambut bulan suci Ramadan, gak ada lagi yang namanya terputus Salatul Rahmi. Kita mau Allah terima amal ibadah kita dengan tidak bertikai atau tidak memutuskan tali Suratul Rahmi. Apa bahaya orang-orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi? Pertama, orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi bahayanya adalah tadi Umum katakannya tidak diterima amal ibadahnya. Dalam hadis Suratul Rahmat, tadi Umum katakan apa? Kata Rasulullah, Allah SWT, setiap amal ibadah manusia itu diperlihatkan pada hari Kamis dan hari Jumat. Maka gak akan diterima amal ibadah orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi. Kedua orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi gak akan dapat kasih sayang Allah. Gak akan dapat rahmatnya Allah SWT. Dalam hadis Suratul Muslim disebutkan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutus tali Suratul Rahmi. Sementara, dalam kehidupan kita, kita perlu rahmat Allah, kita perlu kasih sayang Allah, kita perlu Allah tolong kehidupan kita. Namun, rahmat Allah, kata Rasulullah, tidak akan turun kepada orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang memutuskan tali Suratul Rahmi itu mendapatkan azab, teman-teman semua. Dalam hadis Suratul Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih dipercepat siksaannya kepada pelakunya di dunia, serta tersimpan untuknya juga di akhirat, selain perbuatan dan memutus tali Suratul Rahmi. Jadi, orang-orang yang memutus tali Suratul Rahmi artinya memendam kebencian bertahun-tahun, 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 maka dia akan mendapatkan azab tidak hanya di hari akhir, tapi juga di dunia. Allah segerakan balasannya di dunia. Emangnya enak hidup dengan penuh kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dengkip, enggak enak, enggak tenang dalam jalan di kehidupan, ya kan teman-teman semua. Jadi, urusan kita adalah bagaimana caranya yang enggak bertikai bertahun-tahun, enggak benci bertahun-tahun, minta sama Allah untuk menyembuhkan hatimu yang terluka, minta sama Allah untuk memaafkan, untuk kita mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Termasuk, teman-teman semua, teman-teman lihat dalam surah Aro'at, atau teman-teman sering bilang Aro'adu, Aro'adu ayat ke-25, Aro'adu ayat ke-25, apa kata Allah, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, itulah mereka yang mendapatkan kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk yaitu neraka jahannam. Jadi orang yang memutus tali selatuh rahmi, maka salah satu ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Termasuk dalam hadisat Bukhari Muslim, orang-orang yang memutuskan tali selatuh rahmi, kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan selatuh rahmi. Hal yang tidak mudah memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita, yang melukai kita. Tapi ini harus dilakukan dan jadikan ini sebagai latihan untuk dirimu, untuk berlapang dada, memaafkan orang-orang yang telah melukai kita. Teman-teman, ingatkan satu kisah yang sering umat ceritain berulang-ulang. Ketika Rasulullah s.a.w. berkumpul dengan para sahabat-sahabat, kan Rasul katakan, lihat tuh, yang lewat itu, penghuni syurga. Hari kedua, juga Rasul katakan, orang yang sama, penghuni syurga. Hari ketiga, juga Rasul katakan, orang ini penghuni syurga. Sampai-sampai seorang sahabat akhirnya menginap di tempat orang yang disebut-sebut Rasul sebagai penghuni syurga itu dan lihat ibadahnya seperti apa. Ternyata ibadahnya biasa saja, sulat lima waktu seperti biasa, baca Quran seperti biasa, nggak ada yang istimewa. Sampai akhirnya seorang sahabat ini tanya, kamu ini melakukan apa sih sebenarnya? Kok Rasulullah selalu mengucapkan, kau ini adalah penghuni syurga? Maka yang dikatakan adalah, ada satu hal yang saya lakukan yang mungkin tidak Anda lihat, bahwa saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya. Nggak pernah di hati saya ini ada dendam, ada marah, ada benci, nggak pernah ada kebencian di sini, nggak ada katanya. Itu mungkin satu amalan yang kamu nggak lihat, tapi saya nggak pernah punya kebencian kepada siapapun. Saya nggak pernah punya kemarahan yang berlarut-larut kepada siapapun. Saya memaafkan semua orang, semuanya yang pernah melukai saya, nggak ada kemarahan sama sekali di dalam dada saya. Maka, orang inilah yang disebut sebagai penghuni syurga. orang yang berhak untuk memasuki syurga Allah SWT. Kenapa? Karena hatinya bersih, teman-teman semua. Hatinya bersih dengan cara dia memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti dia dan dia pun mendapatkan hati yang lebih tenang dalam jalan kehidupan. Jadi, dari sekarang kita ingat-ingat lagi siapa yang pernah kita lukai hatinya, yang pernah kita jahati. Uma mau cerita sedikit juga intermezzo ya, sebelum Uma lanjutin lagi ceramah ini. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mengirimkan pesan. Beliau katakan, oke, saya mau minta maaf kepada kamu. Dia katakan begitu. Kemudian Uma katakan, kenapa? Karena Uma tahu orang ini baik. Maksudnya, bersama dengan Uma itu selalu baik. Di hadapan Uma selalu baik. Dia katakan, aku sekarang sudah berhijrah. Dia katakan. Dan aku mau minta maaf sama kamu, karena selama ini, sebelum aku hijrah, sebelum aku pakai jilbab, selama ini aku selalu ngomongin kamu di belakang. katanya. Jadi aku menyesal dengan itu, aku mau minta maaf. Terus aku katakan, udah gak usah, gak usah lanjutin lagi. Lebih baik, saya gak perlu tahu apa yang kamu bicarakan. Insya Allah, kita saling memaafkan, mungkin saya juga ada salah. Aku mau katakan begitu. Dan semoga, bisa saling mendoakan untuk jadi lebih baik. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kadang-kadang, kalau kita melakukan kejahatan pada seseorang, kadang-kadang ada rasa gelisah pada diri kita ya, kalau kita melakukan sebuah keburukan tersebut, dan penting bagi kita untuk minta maaf. Tapi gak perlu juga menjelaskan apa dosa kita kepada dia ya, nanti dia jadi marah. Jadi minta maaf secara global saja, saya minta maaf ya kalau saya ada salah kepada kamu, seperti itu. Lanjut, apalagi yang kita lakukan di bulan Rojab ini, selain kita tadi banyak beramal soal dengan puasa, salah satunya, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti, atau kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Yang keempat adalah mengingat peristiwa Israq Mi'raj. Peristiwa Israq Mi'raj ini Umar akan bahas di pekan berikutnya insya Allah. Karena Israq Mi'raj terjadinya di bulan Rojab. Bulan Rojab ini menjadi sangat penting karena ini adalah bulan di mana terjadinya perjalanan malam atau Israq Mi'raj. Di mana dalam proses Israq Mi'raj ini Allah berikan hadiah yaitu berupa perintah sholat. Selama ini Rasulullah mendapatkan berbagai macam wahyu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah mendengarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas Israq Mi'raj di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi silahkan teman-teman mempersiapkan iman, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental ya. Persiapan iman itu patah dipuasa. Silahkan. Akrab dengan Al-Quran. Menghidupkan sholat malam, zikir, salawat. Itu dibanyakkan, dimulai menyambut bulan secara mautan. Persiapan ilmu, persiapan ilmunya apa aja. Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman baca, teman-teman belajar ilmu fikih misalnya, atau cara baca Quran yang baik dan benar. Upgrade ilmunya dalam bidang agama. Kemudian teman-teman mempersiapkan fisik. Olahraga itu penting loh teman-teman semua. Jangan sampai orang Islam memang di sini mayoritas teman-teman yang ngafalin Quran. Hari-hari ngafalin Quran terus-menerus. Tapi harus diingat tubuh kita ini kan terdirinya ada akal, ada ruhiyah, ada jasad. Semuanya harus punya hak. Diberikan haknya. Salah satu hak tubuh kita ini adalah berolahraga. Jadi muslim itu harus olahraga teman-teman semua. Harus berolahraga. Persiapan fisik ya. Mulai boleh nggak di tahun 2024 ini teman-teman persiapkan diri untuk konsisten dalam berolahraga sehari 30 menit misalnya jalan kaki keliling kompleks misalnya atau apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma lanjutin ya bahwa banyak terjadi di bulan Rojab ini persiap-persiap besar. Ketika Uma pergi ke Jepang Masya Allah orang-orang Jepang itu umurnya panjang-panjang teman-teman semua dan sangat produktif di usia 70 tahun 80 tahun masih bekerja. Ada yang jadi supir ada yang mandiri ya kakek nenek berdua jagain toko gitu. Mandiri banget. Dan ketika Uma telisik apa sih yang menyebabkan mereka kok umurnya panjang-panjang kuat-kuat sehat-sehat. Ya selain makannya sehat berikutnya adalah olahraga. Olahraganya apa? Banyak jalan. Jadi Muslim ini jangan males ya. Maksudnya Uma juga menasihati dirima sendiri ya. Uma juga udah mau pengen konsisten berolahraga gitu. Harus ada waktu satu hari yang diluangkan untuk kita berolahraga. persiapkan fisik kita. Karena banyak ibadah-ibadah di dalam Islam ini perlu fisik yang kuat kan. Seperti teman-teman bisa puasa kalau teman-teman punya fisik yang kuat. Uma kemarin berangkat umroh ataupun berangkat haji ataupun teman-teman yang sudah berangkat umroh haji teman-teman tahu itu pun ibadah fisik. Kalau fisik gak kuat gak bisa ibadah umroh. Apalagi haji. Jadi fisik pun juga harus diperhatikan. Gimana teman-teman mulai membiasakan pola hidup dengan berolahraga. Seperti itu. Kalau teman-teman mau teman-teman sehat di usia-usia selanjutnya maka gak ada cara lain selain jaga makan pikiran yang bersih dan tenang ibadah yang baik dan juga harus dengan olahraga. Berikutnya teman-teman semua umroh mau mengingatkan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rojab. Ini terakhir tawasnya umroh pada hari ini. Di bulan Rojab ini ada beberapa peristiwa yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah mulai mengandung janin yaitu janin Nabi Muhammad yang kelak diberikan nama Muhammad itu pada bulan Rojab. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rojab adalah pertama Sayyidah Aminah mulai mengandung janin Rasulullah pada bulan Rojab ini. Setelah mengandung sembilan bulan barulah pada bulan Rabi awal Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah peristiwa yang pertama Sayyidah Aminah mulai mengandung Rasulullah pada bulan Rojab. Yang kedua pada tanggal 27 Rojab itu terjadi peristiwa Isra' Mi'raj yang akan kita bahas di pekan berikutnya. Dan itu adalah mu'jizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu mu'jizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di peristiwa inilah dimana Rasulullah S.A.W. diperintahkan untuk menuju ke atas dan bertemu dan menghadap Allah S.W.T. Ini yang disebut sebagai mu'jizat yang luar biasa karena Rasulullah bertemu dengan Allah S.W.T. dan Allah berikan perintah sholat langsung. Kemudian apalagi dalam bulan Rojab itu juga terjadi kejadian Raja Habasyah yang namanya adalah An-Najashi itu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kalau teman-teman belum tahu siapa sih An-Najashi ini? Raja Habasyah ini siapa sih? Jadi waktu periode kota Mekah sebelum orang-orang Islam berhijrah ke Madinah orang-orang Islam ini berhijrah terlebih dahulu ke Habasyah di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak pernah dolim sama sekali kepada seorang pun yang berada di dalam kekuasaannya. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Habasyah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Raja Habasyah atau An-Najashi ini beliau adalah orang yang menjaga umat Islam di Habasyah teman-teman semua kedatangan orang-orang Islam ke Habasyah itu disambut dengan baik oleh Raja Habasyah yang dijuluki An-Najashi Raja ini memuliakan orang-orang Islam yang datang dan berhijrah ke negerinya maka di bulan Rojab ini Raja Habasyah ini meninggal dunia dalam keadaan Muslim itu peristiwa yang terjadi di bulan Rojab kemudian yang berikutnya yang terjadi di bulan Rojab adalah Imam Shafi'i yang kita ikuti mazhabnya itu wafat juga di bulan Rojab di tahun di usianya yang ke-54 tahun beliau dimakamkan di Mesir jadi kalau kita lihat para ulama ya teman-teman semua ini juga yang akhirnya Umar ikuti dan Umar ingin anak-anak Mas Kanun Hufas khususnya dan teman-teman juga begitu kalau kita lihat orang-orang hebat mereka tuh banyak berhijrah loh jadi gak diam tetap di kampungnya Imam Shafi'i dari Gaza Palestina kemudian Imam Shafi'i menuju ke Mekah berkeliling kemana-mana Imam Bukhari juga kan Imam Bukhari dari Uzbekistan dari Bukhoro menuju berkelana mencari ilmu ke berbagai macam penjuru dunia jadi inspirasi ini akhirnya Umar ambil bahwa kita ini kalau Allah berikan kesempatan yuk kita lihat dunia lebih luas dengan menjelajah berbagai macam tempat untuk mencari ilmu seperti teman-teman saat ini kan yang sebagian besar ada di pesantren teman-teman kan berhijrah kan dari kampungnya masing-masing untuk mendapatkan ilmu lebih baik ataupun teman-teman lainnya yang merantau mungkin ya untuk melihat mencari pengalaman yang lebih banyak jadi kalau kita lihat orang-orang hebat ini mereka tidak diam di kampung halamannya tapi mereka menjelajah sama seperti Imam Shafi'i yang meninggal atau wafat di bulan Rojab di usia 54 tahun dan dimakamkan di Mesir termasuk juga kalau teman-teman tahu ada yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada bulan Rojab juga berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina Salahuddin Al-Ayubi ketika beliau membebaskan Palestina beliau tidak menyiapkan tentara dan peralatan perang Salahuddin Al-Ayubi ini tapi yang beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam untuk menjadi solid untuk menjadi kompak dan ketika hati umat Islam telah bersatu maka melahirkan kekuatan yang luar biasa kekuatan yang dahsyat pada saat itu sehingga berhasil untuk menaklukan Baitul Maqdis Palestina jadi peristiwa penting yang terjadi di bulan Rojab salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayubi berhasil membebaskan Palestina begitu ya teman-teman semua apa-apa yang terjadi di bulan Rojab terakhir dari Umat pada hari ini tentu kita masih harus terus mengingat peristiwa yang di Gaza Palestina karena sampai hari ini belum selesai masih terus berlangsung sudah berapa bulan lamanya berbulan-bulan lamanya Gaza sekarang mulai turun beritanya diantara kita maka kita harus terus membuat terus naik dan terus teringat dan terus teman-teman doakan dalam setiap doa teman-teman di setiap sholatnya teman-teman jadi urusan Gaza ini sama seperti ketika teman-teman sholat untuk kedua orang tua kan selalu teman-teman doain dalam setiap sholat teman-teman urusan Gaza ini juga gak boleh lupa teman-teman doain dalam sholat lima waktunya teman-teman doain dalam setiap sholat sunnah teman-teman dalam setiap teman-teman angkat tangan teman-teman jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina karena kita tidak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah dan senjatanya orang Islam adalah dengan doa begitu teman-teman semua terima kasih untuk hari ini setelah ini silahkan rencanakan mau ibadahnya seperti apa di bulan Rojab ini ada satu atau dua yang mungkin mau diperbaiki mungkin gak bisa sekaligus memperbaiki semuanya tapi ada sesuatu yang lebih baik ibadahnya di tahun-tahun sebelumnya lebih baik ibadahnya di bulan-bulan sebelumnya buat resolusinya buat planningnya buat rencana belajarnya atau rencana ibadahnya seperti apa supaya Rojab ini apa ya berlalu dengan penuh manfaat bulan Rojab ini saatnya kita menanam ulama mengatakan bulan Rojab ini saatnya menanam amal-amal soleh bulan Syakman saatnya menyiram menumbuhkan menyiram amal-amal soleh bulan Ramadan justru saatnya memetik jadi bukan bulan Ramadan baru mulai menanam bulan Ramadan itu justru saatnya memetik dimulai dari sekarang persiapannya Allah wa'alaam begitu sekian dari Uma kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan dengan pembahasan Israq Mi'ar Raja insya Allah semoga hari ini bermanfaat mohon maaf lahir batin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati